Wali Kota Tarakan periode 1999 hingga 2009 yang juga akademisi dan tokoh pendiri Kalimantan Utara serta tokoh pembangunan Yusuf Sereng Kasim tutup usia pada Jumat 12 November pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Setelah sebelumnya sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kalimantan Utara. Jenazah pun langsung dibawa ke rumah duka yang berada di Jalan Mula Warman untuk persiapan pemakaman yang dilakukan di Taman Makam Pahlawan yang berada di Jalan Kusuma Bangsa. Ratusan orang pun ikut mengiringi proses pemakaman yang dihadiri sejumlah pejabat serta tokoh masyarakat di Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang yang menghadiri langsung proses pemakaman mengatakan, ia merasa sangat kehilangan sosok almarhum yang sangat dicintai masyarakat. Ia meminta masyarakat Kaltara bisa mendoakan yang terbaik bagi almarhum. Adapun dalam kesempatan tersebut, Zainal akan menjadikan nama almarhum sebagai nama RSUD Kaltara. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Semoga almarhumah Dr. Haji Yusuf Serangkasim bin Serangkasim selalu mendapat tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kebuatan menghadapi Jepang ini. Dan insya Allah nanti Rumah Sakit Umum Provinsi, karena atas jasa-jasa beliau, saya akan memberikan nama almarhum di Rumah Sakit Umum ini. Yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf Eska. Insya Allah. Amin. Wali kota Tarakan, Hairul mengatakan, dirinya sangat kehilangan sosok almarhum yang dimilai sangat disiplin dan tegas. Selain itu, almarhum juga dimilai sangat akrab terhadap semua orang yang dikenalnya. Sosok almarhum juga dimilai memberikan peran penting dalam pembangunan kota Tarakan, di mana terjadi perkembangan pesat selama dua periode kepemimpinannya menjadi wali kota. Pendisiplinan. Baru saya yang agak betul orang yang sangat disiplin, tapi juga sangat humble, jadi kembali kaca juga sangat bagus. Baru saya juga beliau orang yang cerdas, smart, jadi hampir semua beliau sudah memiliki, termasuk juga desain smart, jujur juga, yang paling penting bahwa beliau ini berani. Sehingga pada saat beliau menjabat itulah banyak terobosan-terobosan di tarakan ini, di saat, pada saat, pada saat itu juga di awal-awal pembentukan kota Tarakan ini kan juga anggaran belum ada. Sehingga beliau itu banyak melakukan perusahaan dari berbagai cara. sehingga beliau itu adalah bagian dari perusahaan. Seperti kalau dulu teman-teman lewat di depan sini kan juga masih banyak banjir, lumpur dulu, dan itu salah satu karya beliau yang bagaimana menentang termasuk juga rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, provensi. Jadi, salah satu anggil itu cukup kelas berjuang di provensi Kaltim untuk bagaimana menentang termasuk rumah sakit yang seperti saat ini. Sementara itu, mewakili pihak keluarga Dr. Ari Yusnita menyampaikan permohonan maaf bila selama ini sang ayah memiliki kesalahan. Ia juga meminta doa kepada semua pihak agar dalam proses pemakaman diberi kelancaran dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Saya mewakili keluarga, memohon maaf kalau misalnya ada kesalahan selama Bapak menjabat sampai sekarang, kami tentunya mohon doa untuk Bapak semoga dilancarkan dan semoga kami keluarga tentunya diberikan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Direktur RSUD Kaltara Dr. Franky Sintoro mengatakan penyebab almarhum meninggal dikarenakan syok sepsis di mana hal itu dipicu oleh infeksi paru-paru. Selain itu dijelaskannya, almarhum juga sudah dalam kondisi fisik yang lemah di mana untuk fungsi jantung juga tidak lagi maksimal. Terima kasih. 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 Terima kasih.